Intro Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melakukan pertemuan bersama Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Ceyku Pertemuan berlangsung pada hari Kamis 22 April 2021 di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta Pusat Dalam pertemuan, Ahmad Ceyku disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Pertemuan kedua partai membahas isu penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia dan tekanan terkait resesi ekonomi yang menjadi dampak utama COVID-19 Kedua isu tersebut merupakan fokus utama dari pembahasan antara PKS dan Demokrat Isu lainnya yang juga dibahas PKS dan Demokrat adalah masa depan demokrasi Indonesia disebutkan AHI bahwa masa depan Indonesia penuh dengan tantangan sesuai potret lembaga internasional Dari mengucapkan selamat tentunya kepada Presiden PKS yang terpilih pada bulan Oktober tahun 2020 yaitu Bapak Ahmad Ceyku dan kepengurusan yang baru tentu kami mengucapkan selamat atas kepemimpinan dan semoga sukses pemimpin PKS 5 tahun mendatang Saya juga tadi senang mendapatkan secara moral dukungan dan ucapan selamat tentunya dari teman-teman PKS atas situasi yang telah dihadapi dan dilalui oleh Partai Demokrat 3 bulan terakhir ini yang akhirnya kami bisa mempertahankan kedalaman kehormatan dan eksistensi Partai Demokrat ini Ada 3 substansi utama yang tadi kami diskusikan yang pertama adalah terkait penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia sewa saat ini yang kita tahu walaupun semakin banyak yang telah divaksin angkanya sudah lebih dari 12 juta orang tetapi jika dihitung dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia tentunya masih harus kita bekerja keras sehingga kita berharap vaksinasi bisa dilakukan secara semakin efektif dan tentunya lebih membangun kesiapan masyarakat kita dalam menghadapi COVID-19 yang kedua kita tahu juga bahwa tekanan atau resesi ekonomi yang menjadi dampak utama dari COVID-19 ini juga harus kita sikapi secara bersama-sama termasuk juga dampak langsung terhadap ekonomi rakyat banyak masyarakat kita yang harus melihat pekerjaan, penghasilan dan akhirnya menambah jumlah kemiskinan dan ketimpangan di negeri ini kita sepakat bahwa dua isu utama hari ini tersebut harus menjadi perhatian utama dari PKS maupun Partai Demokrat dengan demikian kami juga sepakat bahwa dalam segala diskusi berikutnya kita bisa mengembangkan solusi-solusi terbaik kencati kedua partai ini tidak berada dalam pemerintah nasional tapi kami juga memiliki suara di parlement kami juga memiliki cukup banyak kepala daerah di berbagai wilayah yang bisa kami titipkan pesan-pesan dan juga bahkan instruksi yang baik untuk bisa dijalankan oleh sebuah kader di daerah dan yang terakhir terkait dengan masa depan demokrasi di Indonesia kita tahu sejumlah lembaga internasional memofet demokrasi di Indonesia ini penuh dengan tantangan kita sendiri ada yang mengatakan kita saat ini berada di titik yang tidak baik bahkan dalam 14 tahun terakhir ini demokrasi di Indonesia dianggap di angka yang paling bawah dan ini semua menjadi tantangan buat kita mudah-mudahan suasana pandemi COVID-19 ini tidak kemudian serta mereka menutup ruang demokrasi yang sehat dan kita berharap justru demokrasi bisa kita pegangkan karena ini juga menjadi pilar utama bagi keberlangsungan dan masa depan bangsa kita yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Agus Harimurti Yudhoyono beserta sekian tersebut jajaran Partai Demokrat juga yang sama-sama kita hormati sekian Partai Kedila Sejahtera beserta seluruh rombongan yang hadir dalam kesempatan silaturahim kebangsaan ini saya atas nama Partai Kedila Sejahtera mengucapkan terima kasih atas segala penerimaan yang begitu hangat dan begitu cair sehingga berbagai masalah-masalah yang tadi dibahas Alhamdulillah bisa mendapatkan sepakatan dan memang betul-betul ini untuk kita mengarah pada perbaikan dalam berbagai penanganan khususnya tadi pertama dalam penanganan pandemi COVID-19 mudah-mudahan ini akan menjadi masukan bagi pemerintah untuk kiranya juga bisa melakukan penanganan ke depan lebih baik sehingga insya Allah akan segera wabar COVID-19 ini bisa semakin turun dan terselesaikan Dalam pertemuan tersebut, PKS dan Demokrat berharap isu yang dibahas ke depan akan menjadi perbaikan yang lebih baik dan menjadi masukan bagi pemerintah Dari Jakarta, Satria Ahmad, Anjusi Tompul melaporkan untuk IG News Terima kasih telah menonton!